Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Sebanyak tujuh orang tahanan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kabur. Selesai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. Para terdakwa kasus pencurian itu diketahui kabur lewat ralis ventilasi kamar mandi ruang tunggu atau sel tahanan. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Cianjur, Erli Yansah Merinci, para terdakwa ini kabur setelah menjebol tralis yang berukuran sebadan kemudian meloncat ke tembok belakang. Adapun pada saat kejadian situasinya dalam kondisi sepi. Sementara petugas keamanan tengah menjaga persidangan dan sebagian di depan ruang tahanan. Erli menambahkan setelah menjebol tralis besi, para tahanan itu memanjat tembok samping bangunan. Kemudian mereka kabur ke belakang bangunan yang merupakan areal tanah kosong. Terkait hal itu, Kapolres Cianjur, AKBP Asyari Kurniawan mengatakan, para tahanan yang kabur merupakan terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan. Setelah meninjau lokasi kejadian, Asyari menyebut bahwa para tahanan menjebol tralis ventilasi kamar mandi dengan menggunakan kekuatan tangan. Hal itu terjadi lantaran kusen jendela terbuat dari kayu yang diduga sudah tidak kuat menahan tralis besi. Setelah peristiwa itu, jajaran Polres Cianjur langsung membentuk tim gabungan bersama Kejari Cianjur dan Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencari dan menangkap kembali para tahanan yang kabur tersebut. Demikian berita terkini terkait 7 tahanan yang kabur seusai sidang di Pengadilan Negeri Cianjur. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!